Saya katakan tadi, ingin punya banyak teman, kemudian itu yang namanya affective goals. Mereka ingin interrelationship yang bagus dengan teman-temannya, kemudian untuk networking nanti kalau sudah bekerja. Itu juga goals. Nah, satu hal yang penting kita pahami bersama bahwa goals-goals ini tidak harus selalu kontradiktif. Jadi, learning goals itu ya bisa in accordance dengan affective goals. Affective goals tadi making friends. Gimana caranya dia bisa saling menunjang? Kira-kira ada yang bisa ini nggak? Making friends itu bisa saling menunjang dengan learning goals. Affective goals bisa menunjang learning goals. Kira-kira ada yang bisa sharing. Kalau Bapak Ibu ngasih tugas pekerjaan rumah, itu biasanya individual, kelompok. Nah, kalau tugasnya tugas kelompok, maka kita bisa menghidupkan goals, bukan menghidupkan, bisa memfasilitasi learning goals dan affective goals tadi gitu ya. Tapi memang kalau menurut saya, kalau kita bicara tentang kerja kelompok itu memang harus betul-betul terpantau gitu ya. Kalau nggak, maka sebagian mahasiswa itu akan menjadi ikut-ikutan aja. Kalau istilah kita di, ini apa namanya, di teknik penerbangan itu piggyback, piggyback. Piggyback itu kalau Bapak Ibu masih ingat pesawat Challenger, Challenger itu kalau waktu dia mau diluncurkan, itu kan bisa pakai ini ya, apa namanya, pesawat Boeing 747, kemudian Challenger-nya di atas, ditaruh di atas Boeing 747. Kemudian take off, kemudian setelah ketinggiannya sekian puluh ribu field, maka Challenger-nya dilepas. Piggyback dia kan, pig-pig-pig babi gitu ya, piggyback namanya itu. Nah, sebagian mahasiswa akan piggyback aja gitu kalau kita nggak pantau betul. Jadi saya, kalau tugas-tugas relatif mudah gitu ya, tugas-tugas yang tiap minggu ketemu itu kan kita bisa cek betul gitu ya. Agar mereka tuh memang tidak ada yang piggyback. Tapi kalau matakuliah tingkat 1, tingkat 2, kita kasih PR, kita katakan ini kerjakan kelompok, itu yakin nggak itu bisa terjadi kolaborasi antara mereka? Nggak yakin saya. Jadi, apa yang saya alami, waktu saya pulang dari Delft, itu saya ngasih PR seminggu dua kali, matakuliahnya 3 SKS, seminggu dua kali saya kasih PR. Nah, mahasiswanya ada lima puluhan, jadi dua kali memeriksa sekitar seratus berkas setiap minggu. Waktu itu saya yang belum punya asisten, kekerjain aja sendiri. Bapak-Ibu pikir, susah ya beriksa seratus berkas gitu ya? Susah ya? Butuh waktu? Ternyata enggak. Kenapa? Karena PR yang 50 ini, jangan langsung dinilai gini, dilihat dulu. Wah, lihat yang pandai-pandai tuh. Biasanya kita udah langsung tau loh, berapa gak? Wah, ini yang pandai-pandai-pandai, ada lima orang. Yang lainnya, wah ini ikut ini, ini ikut ini, ini. Jadi mereka ikut mazhab tertentu. Mazhabnya ada lima tuh biasanya gitu ya. Yang 40 itu ikut lima mazhab, jadi ada 45, lima orang itu outliers gitu. Lain sendiri aja cara mikirnya lain gitu ya. Jadi yang kita periksa tuh cuma 10 sebetulnya. Lima mazhab ini ada 45, yang lima lain sendiri gitu ya. Jadi mereka sebenernya, yang ikut mazhab ini, ada angka yang gak jelas, 8 apa 3. Yang lainnya tuh ikut, kayak 3, kayak 8 gitu loh. Jadi ya memang diikutin aja, ada juga yang sampe lupa, nyonteknya tuh sampe nama temennya tuh dicontek. Itu kejadian, dan itu kejadian tuh berulang loh. Jaman saya mahasiswa, itu ada mahasiswa temen saya satu angkatan, itu nyonteknya tuh sampe nama temennya tuh dicontek. Udah, aduh. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ngasih PR, katakan ini kerja kelompok, tanpa you design it to be gitu, gak akan terjadi. Nah, apa yang saya lakukan sejak sekian mungkin 10 tahun dan lain lalu, mataku dia tingkat 1, tingkat 2 yang kerja kelompok. Itu butuh effort. Jadi, saya tentukan kelompoknya, kemudian mereka kerja kelompoknya tuh di suatu ruang tertentu dengan beberapa asisten. Yang memantau mereka. Nah, tapi memang gak mudah loh itu. Saya turunkan ke yang junior saya, kemudian tidak jalan seperti yang saya bayangkan. Jadi, kalau mau kerja kelompok, itu soalnya tuh memang dipilih dulu gitu ya. Kemudian, kenapa soal ini saya pilih? Itu diterangkan tuh ke asisten-asistennya. Jadi, asisten itu bukan hanya dibekali dengan solusinya seperti ini. Mereka tuh dibekali betul dengan the background kenapa soal ini diberikan. Jadi, kalau ada mahasiswa yang nanya, itu dia bisa menjelaskan dengan baik gitu ya. Mengapa soal ini dibahas gitu ya. Nah, dan satu hal yang sangat penting adalah, Oh, ada break ya. Nah, saya tuh, apa namanya, gak ingin ada break, nanti pecah belah semua nih. Break kan pecah gitu. Oke, oke, oke. Saya biasanya tuh ngomong tiga jam juga enggak ini gitu ya. Kita, kita, saya habiskan dikit dulu. Tadi mau cerita apa ya? Tugas kelompok ya. Nah, jadi, kalau kita adakan kedugas kelompok, itu effortnya tuh memang enggak sederhana gitu ya. Jadi, kita harus benar-benar koordinasi dengan asisten, segala macam. Mahasiswanya tuh memang kelompoknya kita yang menentukan. Nah, agar mereka, oh ya, satu hal yang sangat penting disampaikan mahasiswa, bahwa saya buat ini adalah untuk mereka mulai terbiasa dengan bekerja sama. Karena pada waktu nanti bekerja, itu mereka pasti akan bekerja sama dalam satu tim. Anda harus mulai membiasakan diri untuk bekerja sama dalam tim. Yang pandai, itu menjelaskan kepada temannya, yang kurang pandai. Yang kurang pandai, bertanya. Dan saya sampaikan ke mereka bahwa, yang orang yang mengerti, itu bukan seperti orang yang punya uang. Kalau bapak punya uang sejuta, punya sepuluh orang temen, bagikan masing-masing seratus ribu, sejutanya jadi abis nol. Punya, paham sepuluh konsep, dijelaskan ke sepuluh temen, keluar dari ruangan, habis kerja kelompok, aduh saya enggak tahu apa-apa nih. Iya, begitu ya. Enggak. Saya tekankan, kamu nerangin sepuluh orang, itu kamu akan makin nempel di sini. Saya katakan, saya ngajar berpuluh-puluh kali, itu sampai mata kuliah, itu tuh saya tahu nih soal ini di halaman sekian buku ini deh. Tabel ini saya tahu, ini kira-kira di halaman segini gitu ya. Kenapa 20 kali nerangin, kalau itu seperti konsep uang tadi, saya tuh makin lama makin enggak bisa ngajar gitu loh. Lupa semua gitu ya. Oke, kita break dulu.